Hai semua, welcome back sama aku di Miss Dina Channel Video kali ini mungkin akan sedikit berbeda Kalau biasanya kalian nonton video simulasi wawancara kerja yang aku bikin itu menggunakan bahasa Inggris Nah video kali ini menggunakan bahasa Indonesia Loh kenapa kok gak pake bahasa Inggris? Aku cuma pengen bantu kalian yang pengen belajar untuk menghadapi wawancara kerja Seperti ini, tapi menggunakan bahasa Indonesia Jadi buat kamu yang butuh video simulasi wawancara kerja sebagai waitress atau pramu saji Tapi pakenya bahasa Indonesia, ya disinilah tempatnya Kalian berada di video yang tepat I hope channel aku ini bisa bantu kalian untuk mempersiapkan diri menghadapi job interview Either in English or in bahasa Indonesia Jangan sungkan buat kalian yang belum subscribe channel aku Please subscribe this channel Aku jamin sih kalian gak akan kecewa, gak akan nyesel Caranya gampang banget, kalian tinggal klik tombol subscribe-nya Klik aja Udah? Thank you Yuk kita langsung aja ke simulasinya Let's go! Mengapa kamu ingin bekerja di restoran ini sebagai pramu saji? Saya sangat suka dengan berbagai jenis makanan dan tertarik dengan dunia pramu saji Saya ingin memiliki pekerjaan di mana saya dapat menunjukkan kecintaan saya pada makanan ketika seorang pelanggan mengajukan pertanyaan kepada saya Bisakah kamu jelaskan tentang apa saja tanggung jawab seorang pramu saji? Tanggung jawab seorang pramu saji meliputi menyapa pelanggan dan membantu mereka saat memilih menu Dengan pengetahuan produk yang saya miliki Saya akan membantu pelanggan untuk membuat pilihan berdasarkan informasi di setiap makanan dan minuman yang akan saya jelaskan Selain itu, saya akan berada di area restoran untuk bersiap jika pelanggan membutuhkan bantuan Dan saat makanan sudah siap, saya akan mengantarkannya ke meja pelanggan Kemudian, saya akan memastikan bahwa pelanggan menerima makanan lezat sesuai dengan yang mereka pesan Strategi seperti apa yang diperlukan untuk pekerjaan ini? Minat, kreativitas, dan kemauan belajar teknologi sangat penting untuk pekerjaan ini Kepribadian yang ramah juga penting bagi seorang pramu saji Untuk melayani banyak pelanggan dengan latar belakang yang berbeda-beda Seorang pramu saji harus memiliki mental yang gigih Dan untuk meningkatkan kinerja, saya bekerja keras untuk mengembangkan keterampilan yang saya miliki Menurut kamu, kenapa kamu cocok dengan pekerjaan ini? Saya pernah bekerja sebagai pramu saji sebelumnya Di restoran yang hampir sama Sehingga saya memiliki pengalaman di bidang ini Selain itu, saya cukup memiliki pengetahuan di pekerjaan ini Dan tidak membutuhkan waktu lama untuk menguasai menu dengan cepat Ditambah nilai dan tujuan pribadi saya selaras dengan restoran ini Jadi saya melihat bahwa kami bisa saling bekerja sama dan saling menguntungkan Apa yang kamu sukai dari menjadi seorang pramu saji? Saya memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan banyak orang Dalam posisi saya sebagai seorang pramu saji Bagian favorit saya di pekerjaan ini adalah melihat senyum di wajah pelanggan Ketika mereka menikmati makanan yang mereka pesan Bagaimana caranya kamu menentukan menu yang tepat untuk seorang pelanggan? Untuk mengetahui menu apa yang tepat untuk pelanggan Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu Dan menganalisa apa yang disukai oleh pelanggan Dari situ, saya akan menawarkan beberapa menu untuk bisa dipilih Dan menurut saya, ini cara yang cukup efisien Untuk bisa membantu pelanggan memutuskan menu apa yang nantinya akan dipesan Apakah kamu cukup nyaman membawa piring saji tanpa nampan? Saya bisa membawa dan menyajikan 2 piring saji dari dapur ke meja pelanggan tanpa menggunakan nampan Bergantung pada jenis dan ukuran piringnya Kadang-kadang saya bisa membawa 3 piring jika ukurannya memungkinkan Tolong jelaskan apa saja rutinitas sehari-hari seorang pramu saji di restoran Berdasarkan pengalaman saya, rutinitas pramu saji dimulai ketika pelanggan tiba dan saya menyambut mereka Saya akan memberikan menu ke pelanggan dan memperkenalkan menu spesial dari restoran pada hari itu Dan menawarkan makanan best seller yang banyak disukai oleh pelanggan Setelah menerima pesanan dari pelanggan, saya akan segera mengirimkan detail pesanan tersebut kepada staff yang bertugas di dapur Dan ketika makanan sudah siap, saya akan memastikan bahwa makanan tersebut layak untuk dihidangkan Setelah pelanggan selesai dengan makanannya, saya akan membersihkan meja dan membawa piring kotor ke area cuci piring Apabila ada pesanan take away yang dibawa pulang, saya akan memastikan bahwa semua pesanan sudah terkemas dengan baik sebelum dibawa oleh pelanggan Mengapa kamu memilih restoran ini dan ingin bekerja di sini? Restoran dan makanan yang ada di sini merupakan salah satu yang terbaik dan jadi favorit banyak orang Saya yakin ingin bekerja di sini karena suasana yang ada membuat saya bersemangat Selain itu, restoran ini memiliki ulasan pelanggan yang sangat baik Dan saya ingin bekerja dengan orang-orang profesional dan berpengalaman yang ada di restoran ini Apakah kamu punya pengalaman mengelola mesin kasir? Ya, saya pernah memiliki pengalaman untuk handle atau bertanggung jawab di bagian kasir Yang saya pelajari, saya jadi mengerti bagaimana memproses pembayaran Melakukan perubahan menu dan mengeluarkan invoice kepada pelanggan Dan di akhir shift, saya juga harus meringkas transaksi yang ada Serta mempertanggung jawabkan semua uang yang saya terima pada waktu itu Nah, itu tadi simulasi wawancara kerja untuk para calon pramu saji Atau para calon waitress yang menggunakan bahasa Indonesia Kalau kamu mau melamar pekerjaan ini di sebuah restoran internasional Kamu bisa melatih diri kamu untuk mencoba simulasi job interview-nya Menggunakan versi yang bahasa Inggris Dan kalau kamu suka video ini Langsung sekarang juga kasih like-nya dan juga share videonya ke sosial media kalian Subscribe juga buat kalian yang belum Dan terakhir nyalain lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku Dan kalau kalian punya ide tentang simulasi job interview lainnya Di beberapa pekerjaan lainnya Kalian boleh aja komen di bawah Langsung nanti aku baca So, this is the end of the video Thank you for watching And see ya!